selamat menikmati itu mesti diantaranya misalnya Dawud al-Toi, Habib al-Ajmi, terus mengajikan Hasan al-Basri dan semuanya menyebut dari Seydinah Ali aku menunjukkan kalau aku menunjukkan aku menunjukkan aku menunjukkan aku menunjukkan aku riwayatul Hasan al-Basri al-Ali aku menunjukkan aku menunjukkan bahwa Hasan al-Basri mendengar Ali itu khilaf Imam Suwiti termasuk orang yang meyakini beliau itu mendengar Ali tapi kan ya lucu kan maksudnya di dunia tasawuf semua sanat yang harus mahal, yang harus mahal banget jadi kemahannya yang menunjukkan Hasan al-Basri dan semuanya tapi aku setuju ilmu hadis aku pribadi setuju ilmu hadis karena orang-orang Sufi atau orang-orang Toriko itu kan membuatnya fanatik apa? autentik jadi ya ya mungkin dengar tapi gak se-extrim apa? yang dibayangnya tiang-tiang Toriko orang Toriko ini orang apa? gak gampang perkara loh untuk ilmu misalnya kalau aku ketemu sesuatu di Mesir itu gue buareng itu ijazah itu terus kalau itu gurumu top ya itu aku ketemu tenang tapi kan mau sejam yang harus di toko lah, sayji kayak, itu seram utuh, maksudnya ada itu yang ada maksudnya tapi kalau ilmu hadis kan gak ketemu pengguna pas hadis itu ketemu waras pas itu ketemu waras orang dicurigai misalnya orangnya sadeh makanya orang hadis itu itu ada yang berbopo muhafal wafah yang melihat lalu terus pas ngerewat ada hadis kalau lal Hasan Basri udah di cek saat itu pasang ke Hasan Basri ngentikan ada orang juga boleh ngentikan orang yang berdoa semasalah uang itu gak harus diindul karena laluh hadis itu masalah terus ketemu pun pisang masih tahu harusnya degradasi mau ada suatu anak harus dipintar ketemu pisang jadi seruat mau ada hadisnya jadi gue setuju untuk kalau tarikat itu memang agak ngobong agak sembrono dibap itu ya saya ulang lagi dibap itu mesti sembrono itu coro standar ilmu hadis sembrono tenang ya bapak sembrono coro standar misalnya ada orang ketemu seh di Mesir nijazai torekoh apa kan terus dipegang terus dan ketemu kadangnya musim haji itu repot terus terus seakan-akan dekat karena sidik-sidik cerita sehiku ketemu muridnya cerita sehiku ijazah cerita sehiku terus terus intisab ke sehiku Hai nah pikiran ilmu hadis Hasan Basri bukan ini Bapak Sidinali mau menodak malanya itu murid ala khilafin bih cara ilmu hadis itu enggak enggak maksimal karena cara ilmu hadis itu ketemu al-luqiyu wal-mu'asyarah luqiyu ketemu tenan mu'asyarah ngancani jadi jadi lazam tuindahu misalnya lazam tuhu isri nasanatan aku mbak guru itu ketemu rong pulau tahun aku mbak guru itu limunas tahun terus gak mukhafal gak lalina bukan masalah misalnya misalnya ini ngomong ngelafak tau hadis man salah katorikon yaltamisu di ganti yat lubu di ganti yat lubu di gradasi ngelatihan bahasa arab gaya tamisu mana nih budakar yat lubu sahalahu lahu misalnya torikon al-jana kalau mau ganti yasarahu wabu itu masalah dicek sih sampai alih hadis yang muni sahala itu kelasmen itu berapa misalnya yang muni sahala ternyata topkoh ula orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata segera untuk goblok, menyiasara berarti seorang yasara ini masalah harus dikauh orang cerdas-cerdas ini sehala orang goblok menyiasara maksudnya tinggal orang cerdas demi orang goblok jadi itu masalah itu meruat-ruat sepertinya benar-benar saya barang ruwet saya tuduhkan barang ruwet saya tuduhkan kalau saya balik fatwa orang pinter saya orang goblok, saya berhasil menghindari barang ruwet berhasil menghindari barang ruwet contoh paling gampang ada tokoh P3 yang tidak kamu kenal ada tokoh P3 yang tidak kamu kenal tidak dikenal publik, orang Jakarta Siti-siti menidawai Mbak Muno itu di bab P3 itu mesti musmal ya, karena Mbak Muno Mustasar P3 ketua Dewan Syariat dan dia mungkin sekretarisnya di Jakarta atau kalau Mbak Muno mau nginap kalau dia yang ngurusi kalau mau transportasi dia yang ngurusi kan memang nyata dia ketemu Mbak Muno nyata gak kira-kira di dunia P3 itu nyata kan dan mutawatir tapi di dunia ilmu orang itu menyatakan Mbak Mbak Muno di kamar Piro yang menduk yang menduk di kamar Piro terus tahu sekolah MGS Taurah terus tahu nyekel kitab Taurah jadi itu beda sekali nah sekarang itu problem Indonesia itu termasuk itu banyak orang yang tidak bisa ngaji karena tidak bisa ngaji tidak masalah tidak bisa ngaji tidak bisa ketemu Syekh Yassin tidak bisa ketemu Syekh Ali ketemu ini musim ini kan secara ilmu kita tidak bisa menerima secara ilmu hanya kalau dia bikin statement ilmu tidak bisa ngaji lain adiknya ceritanya tahu salaman kan ada masalah tapi tidak terus ngaji sanat ilmu itu ya kan masalah ya kira-kira seperti itu wong nenggone dunia kita hitung beriki ala khilafin fi jadi memang ini memang proporsinya beda ya kalau Al-Hadis itu lebih detail apa pasti lebih curiga Al-Hadis ini kalau itu lucu Al-Hadis ngaram ngerasani tapi kudu ngerasani ini Al-Hadis itu ada aturanku jenis Al-Jarhu wa takdil takdilu ngadil jadi misalnya ketemu ada orang yang menimuri tembamun angkatan piro sekolahnya tahu mugah terus tahu rangking lalu sekali sekolahnya tahu ramunggah wong berarti lalinan lalinan lalu sekolahnya ringkeng tapi tahu kodok subuh fasek nak nyatet di warung berapa ya fasek gugur kira-kira kira-kira paling kalek lima itu biasa kalau ribuan kalau menangi ahli kalau kalek lima itu biasa berapa apa ya ya biasanya problemnya wong adil itu lalinan problemnya wong cerdas itu fahsik ini boleh wong soleh ilingan wong soleh wong soleh wong soleh wong soleh wong soleh orang di kapal ini wong oj subhanallah Masya Allah iya ya wong tahu saya sakit saya sudah ditakut saya subhanallah sal See di sisa kan ditakut saya yang bercerdasar kalau saya tinggalkan saya tidak mau ya tiada tapi kontaknya kan enggak pas ngomong uradu maksudnya tak ajap pas kontak benar tak ajap jadi saya tidak kaget jadi saya Hasan Basri ketemu Syedina Ali dengan ilmu khadis ala khilafin tapi dengan dunia tersebut tidak lazim karena mereka pakai zaub ketemu pisan tapi secara zaub itu benar secara rukul ma'ani benar itu enggak masalah bukan masalah mereka punya masyraf rasa yang menjadikan dia nyaman dan ya sudah seperti itu itu cukup jadi kalau Al-Hadis tidak bisa Al-Hadis ketemu Nabi Khidir disoal orang-orang ketemu Nabi dahulu tidak sesuai posong kalau Al-Hadis disoal Al-Hadis mendobat mendobat itu ribet-ribet dan itu sah menurut disiplin ilmu khadis pertama Nabi dawuh tentang riwayat dari beliau itu macam yang ngancam jadi cara rukul ma'ani benar Al-Hadis tak balik ini masalah Nabi itu memang unik yang terkait beliau kalau urusan ilmu itu dawuh itu macam yang ngancam itu menggazabah aliyah mutamidhan falyata bawa makadahu minanar jadi potensinya itu yang dicari sisi potensi kizibnya potensi kizibnya orang yang dusta mengatasnamakan saya dan mengatakan saya mengatakan sesuatu yang tidak saya katakan falyata bawa makadahu minanar berarti dia pesan satu kursi tiket tiket kursi satu tempat duduk di berarti berarti yang perlu ditaftis pertama apa potensi kizib apa jadi Al-Hadis kalau ada orang bilang kalau Rasulullah yang dicari itu potensi kizibnya potensi bohong dulu karena Nabi mengancam yang bohong nah bohong itu dimulai dari mana biasanya dari goblok selain itu ini niat rapuh misalnya Nabi ada yang dikatakan misalnya Nabi ada yang dikatakan ya mu'at ya mu'at ini ukhibbuka falatada anna duburakuli sholatin allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa kusibadah ya mu'at ini ukhibbuka sebagiannya fakul duburakuli sholatin allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa syukrika jelas semua riwat itu fakul duburakuli sholatin atau falatada anna duburakuli sholatin nah berhubungku itu goblok biasa ngajifake goblok biasa ngajifake ramah kan sholat maktubah terus mu'at genti fakul bakdal maktubah ya berhubung jadi rawi-rawi kan bingung rawi-rawi yang kelas atas kabur kan diburakuli sholatin uju-juju ada riwat yang sudah kue ini cakri tinggi ini bakdal maktubah saya terus mikir maksud nabi tau ngentikan maktubah Tidak ada nabi ngisytilana sholat itu maktubah Maksudnya itu rasanya maktubah itu harus berpikir Tapi kan kita harus ngajib berpikir Kalau ngisytilana sholat 5 waktu itu maktubah itu harus berhenti Ya muat, ini harus buka Seperti ini adalah maktubah Alihatus kan bingung, ini nabi kok ngisytilana sholat ini Dimulai dari siapa ada bahasa maktubah Karena topkoh ulah sohabat, topkoh saniyah tapi tidak ada Riwayat nabi namanya sholat itu maktubah Paham ya? Akhirnya kan bingung Nah meskipun kue raniyat Raniyat bodoh ini Oh raniyat apa? Bodoh ini Paham ya?